Ditemui Senin 7 Agustus 2023, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Ginting menyebutkan kondisi cuaca sedang tidak menentu terjadi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sehingga beberapa hal bisa saja terjadi seperti kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap berdampak bagi kesehatan. Sebab perubahan iklim saat ini berpotensi menimbulkan beberapa jenis penyakit yang perlu diwaspadai seperti halnya infeksi saluran pernapasan akut atau ispa di hidung, tenggorokan, sesak nafas, serta asma. Termasuk juga penyakit DBD yang mesti juga diwaspadai. Sedangkan untuk menghadapi perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan beberapa penyakit ini, dia menghimbau agar masyarakat lebih meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. PHBS ini diterapkan mulai dari menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Itu biasanya terkait dengan infeksi saluran pernapasan seperti hidung, tenggorokan, asasan nafas, asma, begitu juga bisa juga penyakit DBD terkait dengan demam berdarah. Nah, oleh karena itu diharapkan seluruh masyarakat, ya kita semua mohon kerjasamanya untuk menjaga kesehatan pribadi kita dulu masing-masing. Nah, menjaga kesehatan pribadi, menjaga kesehatan keluarga, dan juga menjaga kesehatan lingkungan. Nah, melalui pertama tentu saja kita memelihara perilaku hidup bersih dan sehat, itu tetap. Jadi pada saat keadaan cuaca dinamis seperti sekarang ini, PHBS kita tingkatkan lagi. Ginting juga menambahkan jika masyarakat ada mengalami keluhan penyakit agar segera mengunjungi pelayanan kesehatan terdekat, supaya tidak menjadi parah terutama jika mengalami demam dikarenakan saat ini kasus DBD cukup meningkat. Dari Sanggau, Theodal Despond TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!